Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari program studi teknik elektro UPH. Kita di dalam klip yang ini masih bicara tentang bagaimana pariwisata bisa berkembang di Indonesia dan terutama tentang sustainability di dalam bidang pariwisata. Saya masih bersama Bu Dina Mutiara Lemi, Dekan Fakultas Pariwisata UPH. Bapak Wandi, profesional yang berdomisili di Singapura, pernah juga berkecimpung di dalam industri travel online. Dan Ibu Tiara Tilaar yang di Menado. Saya ke Bu Dina dulu kali ini. Bagaimana sih Bu konsepnya sebenarnya tentang sustainability di bidang pariwisata, Bu? Jadi kalau konsep sustainability di bidang pariwisata ini sebenarnya adalah konsep yang memperhatikan keseimbangan antara pilar ekonomi, kemudian budaya, itu bisa dipertahankan, dan lingkungan. Dimana ketiga hal ini diatur sedemikian rupa sehingga semua stakeholder, baik masa kini maupun masa depan, itu terjamin pemenuhan kebutuhannya. Jadi it's about balance sebenarnya, sustainable tourism ini. Kenapa kita harus balance? Supaya apa yang kita nikmati saat ini, itu bisa dinikmati oleh generasi yang di masa depan juga. Artinya tidak habis, tidak hilang. Kalau diceritakan teori dan konsepnya ribet. Tapi saya menemukan satu hal menarik di nelayan Wakatobi, komunitas nelayan Wakatobi. Mereka sangat sederhana, tapi begitu cerita sustainable tourism, mereka bilang, Ibu, kalau kami disuruh ngomong teori-teori itu susah-susah, orang-orang pinter, kami nggak bisa. Tapi yang kami tahu adalah, kami cuma bilang sama teman-teman kami, besok masih ada, itu sustainable. Besok masih ada, besoknya lagi masih ada, besoknya lagi masih ada, nah itulah sustainable tourism. Jadi itu. Nah kalau sharing sedikit, Pak Ihan, Indonesia ketinggalan jauh dari banyak negara dalam penerapan konsep ini. Tapi walaupun ketinggalan, kita bersyukur, pada akhirnya kita mulai. Kita mulai dengan serius itu, waktu itu Pak Ardika, IGD Ardika, salah satu Menteri Pari Tata Indonesia di kabinetnya Megawati dulu, itu sebenarnya sudah memasukkan banyak konsep sustainability ini, tanpa ditulis label sustainability, itu di dalam GBHN. Kita-kita pasti Pak Ihan, Pak saya masih ngerti GBHN nih Pak ya, produk zaman dulu gitu. Ada ya, tapi kemudian di zaman sekarang, 2015 Kementerian Pari Tata Indonesia secara serius membuat konsep sustainable tourism itu dijalankan, dimulai dengan membentuk yang namanya SPDES program, Sustainable Tourism Development Program untuk Indonesia. Di dalamnya ada Sustainable Tourism Destination, Sustainable Tourism Observatory, ada Sustainable Tourism Certification, Sustainable Tourism Marketing, dan Sustainable Tourism Industry. Sampai saat ini yang sudah berjalan baru tiga Pak, sampai dengan certification. Sudah ada peraturan Menterinya, Permen Pari Tata 14 tahun 2016, yang isinya kriterianya direkognize oleh GSTC. Itu Pak Ihan. Sudah lumayan lah Indonesia. Jadi keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan budaya gitu ya. Tapi budaya kan memang memainkan peranan sangat sentral ya Bu ya, orang ke tempat pariwisata tertentu, karena memang ada budaya juga yang biasanya didikmati ya Bu ya. Apakah itu memang begitu ya Bu ya, di dalam kasus-kasus pariwisata di Indonesia juga Bu? Ya, jadi budaya, selain budaya sebagai atraksi, hal yang ingin dilihat, budaya juga yang akan menjadi indikator kenyamanan dari wisatawan ketika mereka berkunjung ke suatu tempat. Karena kita pada saat wisatawan itu berkunjung ke suatu tempat, dia datang ke suatu setting komunitas gitu ya, yang mempunyai budaya tertentu. Nah, bagaimana budaya ini bisa tepat gitu ya, dirasakan cocok oleh wisatawan, itu juga menjadi penentu apakah wisatawan akan nyaman datang ke suatu daerah gitu ya, ke suatu tempat juga. Ya, jadi budaya kembali lagi bicara sebagai atraksi yang dilihat, dan juga sebagai latar atau setting dari tempat pariwisata itu terjadi. Interaksi antara wisatawan dengan lokal komunitas. Oke, jadi memang tempat-tempat yang biasanya dirasa cukup aman, penduduknya ramah, itu mungkin yang memberikan keuntungan-keuntungan untuk pariwisata begitu ya. Oke, saya mau ke Bu Tiara nih. Kalau di Manado, bagaimana Bu Tiara di dalam penelitiannya kalau melihat hal sustainability dalam pariwisata, Bu? Mungkin saya mulai sedikit dengan sustainability sendiri ya. Tadi Ibu Dina juga sudah menjelaskan tentang keseimbangan antara environment, socio-culture, dan ekonomi. Cuma mungkin perlu dipahami lagi, bukan hanya keseimbangan dari itu bertiga, tapi di mana mungkin dulu modelnya keseimbangannya yang ada irisan ya, Bu. Tapi sekarang kan kita modelnya adalah bentuknya donat ya, di mana environment itu bagian luar, kemudian di lapisan kedua itu socio-culture, itu budayanya, dan di bagian ketiga itu adalah ekonomi. Di mana prioritas utama kita itu sekarang environment. Nah, dan banyak, jadi saya fokus di pariwisatanya lebih ke destinasi ya, Pak, development destination. Nah, yang perlu dipahami juga Bu Dina kayaknya sebelumnya sudah sempat menyebutkan beberapa isu kita di Indonesia ya, dan termasuk juga saya bisa bilang di tempat saya, yang saya melakukan research, kadang orang berpikir ketika pariwisata itu naik, itu akan menjadi sumber utama ekonomi. Padahal seharusnya tidak seperti itu, tapi ketika kita bicara destination development, bagaimana kita mengembangkan suatu daerah, suatu area, di mana ketika pariwisata itu bisa menjadi komoditi, itu dipakai untuk leverage, untuk sebagai bahan untuk mengembangkan daerah itu, tapi bukan berarti itu menjadi sumber utama ekonomi. Nah, itu mungkin yang harus dipahami ya. Nah, kemudian dari, kan kita ngomong tentang sustainability ya, tiga halusnya yaitu environment, social culture, sama ekonomi. Nah, dari UN sendiri kan, sekarang ada yang namanya UN Sustainable Development Goals ya, yang ada 17 poin itu, jadi banyak, ya, jadi ada bagaimana 17 poin itu membantu semua Sustainable Development, tidak hanya di bidang pariwisata, tidak hanya di bidang destination development, tapi semua hal yang mau Sustainable Development, itu bisa mengacu ke 17 hal tersebut. Jadi, secara aplikasinya kita bisa melihat, itu salah satunya macam-macam lah, tentang clean energy, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kayak menurut saya sih Pak, dan Bu Dina juga tadi sebut, kita ketinggalannya, kita ketinggalannya untuk pemahaman tentang sustainability ini, lebih ke, karena di Indonesia masih mengejar profit, sepertinya ya, kalau untuk namanya bisnis ya, sedangkan, kalau kita paham tentang sustainability itu, profit itu penting, ekonomi itu penting, tapi ekonomi itu ada di lapisan ketiga, di mana kita harus bisa melihat, kita harus memprioritaskan tentang environment dulu, kemudian tentang social culture, dan tentang ekonomi. Nah, mungkin saya bisa bawa satu hal ya di sini, ketika kita ngomong sustainability dan ekonomi, ada prinsip baru yang sekarang lagi terkenal, yang namanya circular economy, jadi banyak hal yang diterapkan untuk ekonomi itu, kalau bisa yang circular, jadi ketika orang mendengar circular, ini kita bukan masalah recycling aja ya, karena Pak Ihan kayaknya sebelumnya sempat menyebutkan, oh masalah di Bali, tentang sampah atau sebagainya, kita bukan hanya masalah recycling atau mengurangi sampah, tapi juga, misalkan di industri pariwisata, mungkin salah satunya adalah, kalau kita jalan-jalan dari namanya souvenir ya, bagaimana souvenir itu tidak hanya menjadi sampah, ketika kita beli, jadi ketika orang membuat suatu, misalkan seorang entrepreneur ya, dia mau membuat usaha, usaha di bidang souvenir, dia harus berpikir, bagaimana caranya bisa mengimplementasikan circular economy di usahanya itu, jadi ketika circular economy itu, dari bagaimana kita memanfaatkan suatu produk, dari produksi sampai bahan akhir, kan kadang souvenir ekonomi itu, produksi sampai bahan akhir, kemudian jadi sampah kan, tapi bagaimana bahan akhir ini pun bisa kita ulang lagi, untuk menjadi bahan baku yang baru, dan intinya adalah kita mau mengutilisasi sumber daya itu, to its fullest expense, seperti itu, kalau dari saya. Jadi balance bukan apa, sustainability bukan cuma soal kesimbangan, tetapi juga soal prioritas ya, bahwa ekonomi itu bukan tujuan akhir, melainkan justru untuk mengembangkan budaya dan lingkungan itu lebih lanjut, begitu ya, dan persoalan ekonomi itu jadi bisa berkesenambungan seperti apa. Nah, saya ingin ke Pak Wandi, kan data science bisa dimanfaatkan untuk banyak tujuan ya, memang biasanya predicting ya, kelakuan konsumen, tapi itu kan biasanya profit ya, hal lain yang biasanya dilakukan juga untuk detecting fraud ya, misalnya kalau dipakai data science itu untuk detect kelakuan-kelakuan yang tidak menguntungkan, di dalam pariwisata untuk lingkungan maupun budaya itu apa mungkin Pak, supaya pariwisata itu lebih sustainable. Gimana Pak Wandi? Ya, fraud itu salah satu aplikasi yang banyak ya, umum dipakai di data science, untuk kalau misalnya di finance itu kayak transaksi, ada behavior yang agak aneh, agak nggak umum. Kalau di pariwisata, I'm not sure ya, saya nggak yakin apa ya, tapi karena tergantung, basically kan ini kalau data-nya di digital, then you can do it, right? Jadi kalau misalnya di pariwisata kamu punya, bisnisnya punya database, katakanlah itu orang yang travel, orang yang booking, orang yang travel ke sini, terus atau dia juga, sorry, agak putus nih. Ya, masih kedengeran sih Pak suaranya Pak. Halo? Ya, masih kedengeran Pak. Ya, sorry agak putus. Jadi kalau data itu ada digital, dan dari orang-orang yang travel, somehow behaviornya itu misalnya terreflex di sana, tentu bisa. But saya nggak tahu ya, apa ada yang bener-bener, nggak bisa kasih contoh yang bener-bener konkret ya. Tapi kalau misalnya nggak fraught ya, let's say kita lihat, kita ngomong sustainability dan cultural, atau gimana pariwisata itu bisa berkasih nambungan. What can data science tool, data science can bisa-bantu, atau mungkin bisa ambil peran adalah, lihat usernya ini. Kalau misalnya kita punya data user demografinya, apa yang mereka kunjungi, dari mana mereka, umurnya, seberapa mereka banyak spending di tempat-tempat tertentu. Kemudian bisa lakukan segmentasi, misalnya, oh ini grupnya datang dari sini, banyak ke sini. Spending di sini banyak, dan pattern-pattern itu bisa dideteksi dengan mudah, kalau misalnya data-data itu ke track ya. Dan dengan begitu, yang mengelola pariwisata, bisnis itu bisa memanfaatkan itu untuk, membuat strategi gimana, oke, kita bisa optimize nih. Misalnya daerah ini, oke, kita promosi lebih banyak ke grup yang di negara ini. Atau, karena penjualan barang tertentu, atau komoditas pariwisata tertentu lebih tinggi, dan lebih sering di waktu tertentu, di musim tertentu. Oke, kita bisa put effort usaha kita lebih banyak ketika musim ini. Misalnya begitu. I think itu aplikasi, dan bisa powerful sekali untuk, untuk bantu ya, gimana mengelola pariwisata yang lebih berkesinambungan gitu ya. Oke, jadi peranannya data science di clustering, segmentasi, dari situ ada pola yang bisa dianalisis, mungkin bisa untuk menjaga kesinambungan itu lebih baik begitu ya. Betul. Nah, ya, silahkan. Boleh, saya boleh nambah sedikit nggak Pak? Ya, ya. Pak Ihan belum lupa ya. Saya, Pak Ihan, saya kan masih seorang Pak Ihan, teks elektro ya dulu, dan saya kerja juga database ya. Jadi, saya punya, saya tahu lah tentang big data, dan kebetulan, untuk sekarang saya pergi destination development. Mungkin, bisa saran juga Pak ya, ke Wandi, kan Wandi masih siapa tahu nanti mau terlibat lagi di industri pariwisata dan pakai big data. Jadi, gini Pak, kan tadi saya bilang tentang tiga hal ya, tentang environment, social culture, sama ekonomi. Nah, dari tadi kan Wandi jelasinnya tuh, aplikasi dari big data itu, business driven ya. Sedangkan kita melihat tuh ekonomi itu ada di lapisan ketiga. Nah, ini juga kenapa, kenapa ya, banyak hal, banyak teknologi, orang yang melihat sustainability tuh, melihat teknologi di industri pariwisata kok, kayak, kurang ini ya, kurang transformatif ya. Karena, impactnya kebanyakan business driven, di level ekonomi. Nah, saya tuh berpikir, bukan berpikir, memang saya juga pas kuliah, sempat melakukan research, dan baca-baca tentang paper. Jadi, kebanyakan improvement di tourism research itu, yang memanfaatkan big data itu, dia proses, dia proses ini tuh, tentang informasi, informasi-informasi tourism yang, hanya menguntungkan, para pelaku bisnis, atau, yang pertama pelaku bisnis. Dia sadar sebenarnya, ada satu important stakeholders, yaitu resident, di mana, yaitu orang lokal. Tapi, biasanya mereka melihat residence itu, direpresentasikan oleh, yang satu, local business owners, kembali lagi, ekonomi, yang satunya lagi, local administration, atau regulatory bodies. entah kenapa tuh, aplikasi big data itu, jarang banget, dipakai untuk improve, situasi, dari kondisi, dari orang lokal itu, kehidupan dari orang lokal, ataupun, environment di sekitarnya. Jadi, makanya ini kenapa, orang berpikir, kok kayak kurang transformative, ya. Nah, saya sendiri tuh berpikir, big data itu kan banyak ya. Maksudnya, kita bisa leverage lah, untuk analisa macam-macam data. Nah, kenapa kita nggak, memaksudkan itu, untuk environment, sama residus condition. Yang pertama, misalkan ya, tourism itu, mungkin Budina juga tahu, kayak Bali, dan, Pulau Komodo, kayak di Indonesia ya, contohnya, kita kan, punya issue over tourism ya, Budina. Nah, kenapa big data itu, nggak kita pakai. Yang pertama, untuk cari tahu, kapasitas dari suatu destinasi, untuk, berapa sih maksimum limitnya, sampai kita masih bilang, udah stop, nggak boleh ada lagi orang di sini, karena, over tourism itu, nggak sustainable. Yang pertama itu. Kemudian, yang kedua, bisa dipakai, ada beberapa destinasi, yang dieksploitasi ya, dieksploitasi, sampai akhirnya kok kayak, udah lah, orang udah nggak mau ke sini lagi, jadi kita ngomong, udah saturasi, udah nggak akan, ditunjungi lagi. Nah, kadang terbengkalai, nah, bagaimana kita bisa tahu, bisa kita repurpose, nggak, destinasi-destinasi seperti ini. Kemudian yang ketiga, nah, kan kalau kita repurpose, destinasi-destinasi ini, jadi, mungkin akan ada industri baru di situ, kita bisa lihat dong, residence-nya itu, expertise-nya, seperti apa, kita compile data tentang expertise, dari residence-nya, jadi kita bisa lihat, di destinasi yang udah terbengkalai ini, industri baru, apa yang bisa, dan residence-nya itu punya skill apa, nah, kita lihat, match nggak, kalau match kan bisa langsung dipakai residence-nya, kalau nggak, apakah residence-nya bisa kita upskill, atau kita ubah industri yang akan kita kembangkan, untuk mere-purpose si destinasi ini. Nah, terus yang keempat, menurut saya ini, maaf ya Pak, agak panjang. Nah, yang keempat kan, kita harus lihat ya, yang ini sangat penting, tentang over-tourism tadi juga, itu berbicara tentang limit, ambil batas suatu destinasi itu, sampai dia over-limit. Contohnya yang Maya Bay ya, di Thailand, itu kan sampai dihutup, karena berasa itu sangat merusak ya. Nah, itu, sampai sekarang sih masih belum dibuka ya, dan kemungkinan katanya, predisinya dibuka, sekitar perpenahan 2021. Nah, ketika dia akan dibuka, para analisnya itu bilang, sebagian, Maya Bay itu, sebagian besar akan dihutup, tapi sebagian lagi akan dibuka untuk publik. Nah, kayaknya dikredita itu bisa dipakai, untuk compile data dari previews, dari aktivitas tourism yang sebelum-sebelumnya, untuk melihat, bagian mana sih dari ekosistem yang benar-benar terimpact, kemudian, tanaman dan hewannya, itu apa aja di bagian mana, nah, dengan melihat itu, dia bisa menentukan kan, bagian mana dari Maya Bay yang nanti bisa dibuka untuk publik. Kalau menurut saya sih seperti itu, Pak. Iya, jadi sebenarnya kan data, kalau tersedia, kita bisa lakukan interpretasi, dan penggunaannya, aplikasinya memang kita bisa atur ya. Jadi, kalau memang goal-nya adalah untuk optimasi, misalnya, ya kalau jumlah maksimumnya sudah tercapai, ya kita bisa batasi ya, lebih mahal misalnya, kita kontrol dengan instrumen ekonomi gitu ya. Lalu ada ciri khas turis tertentu, misalnya turis Eropa, atau Skandinavia, lebih nggak nyampah, tapi spending lebih tinggi misalnya, dibanding turis dari Asia Timur gitu ya, sehingga bisa dijatah gitu ya, berapa banyak turis dari negara mana gitu, hal-hal semacam itu bisa ditangkep dengan baik oleh data, dan bisa dibuat semacam regulasinya ya, instrumen-instrumen untuk mengatur hal itu. Nah, saya mau balik ke Bu Dina. Bu Dina kan banyak berkecimpung juga dengan Kementerian Pariwisata ya, jadi kalau isunya benar sustainability ya, langkah-langkah apa sih yang diperlukan, dan mungkin pemerintah perlu memperhatikan apa Bu, untuk kita bisa maju ke level berikutnya Bu. Oke. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan itu memang adalah langkah-langkah yang harus sinergi dari berbagai pihak. Tapi saya sempat cerita ada di dalam SPB program itu, ada SPD, destination-nya, kemudian ada SPO, Sustainable Tourism Observatory, lalu ada certification, sebelum nanti masuk ke marketing dan industri. Nah, kelima sustainable initiative ini tuh tidak dijalankan berteri, tapi paralel gitu. Karena kalau berseri agak terlalu lama. Nah, pemerintah tuh udah menyiapkan payung hukum dulu dengan adanya Permen 14 tahun 2016, lalu ada Reparnas, lalu ada RPJMN juga, yang di dalamnya tuh ada mengenai Sustainable Tourism, dan sebagainya. Nah, perlu pertama kalau menurut saya adalah, bukan menurut saya, yang udah dilakukan itu adalah sosialisasi terus-menerus itu dilakukan. Sosialisasi terus-menerus, yang, apa namanya, dengan berbagai cara ya Pak Ihan, kayak kemarin itu, sosialisasi supaya cepat dilakukan melalui ISTA, Indonesia Sustainable Tourism Award. jadi award ini, caranya itu mirip-mirip dengan, kayak kalau mau melakukan sertifikasi, jadi si destinasi itu disuruh self-assessment dulu dengan indikator-indikator, apa, GSTC tadi, ya Permen 14 tahun 2016, lalu setelah itu, mereka upload, ya ke website yang dibuat gitu ya, nah ini data lagi, karena tujuannya kita emang pengen cari data tuh, pengen dapetin data, lalu ada depth evaluation, lalu destinasi yang dilihat, ada indikator tuh, merah, kuning, biru, hijau, gitu ya, hijau tuh udah, berarti dia udah terpenuhi indikatornya, merah sama sekali nggak, dan ini di tengah-tengahnya gitu ya, nah itu kita dapetin data, lumayan tuh, makanya sempat buat dashboard, tapi sayang nggak jalan. lalu ada peran observatory, ini diambil oleh pendidikan tinggi pariwisata, ya, UPH sebenarnya ditawarin Pak Ihan, cuma saya nggak berani ambil, untuk jadi observatory, jadi observatory itu, dia mendampingi destinasi, membina, memonitor, kemudian pokoknya supaya destinasi itu, bener-bener bisa sustainable, menjalankan sustainable principle. Yang saat ini udah jalan tuh, diakui juga sebagai, apa, sustainable tourism observatory dunia, ya, di level dunia, itu UGM, dia ngambil, pokoknya UGM, ITB, Udayana, kemudian USU, satu lagi saya lupa, kayaknya unit sempat di Mataram, kalau nggak salah Lombok. ITB ada perusahaan ya? Oh, mereka punya Pak, S2 yang planning itu, yang dibawa arsitektur itu Pak. Oke, oke, oke. Dan P2 partnya mereka tuh, maju sekali, pusat penelitian pariwisatanya. ITB udah merambah kok Pak, kemana-mana Pak, jadi, almamaternya Pak Ihan ya. Itu, jadi, lima SPO ini, dia, mendampingi, beberapa destinasi wisata, yang dekat cakupannya sama mereka gitu ya. Lalu kemudian, sertifikasi Pak, sertifikasi, itu juga sudah dilakukan, dan yang pertama, tersertifikasi itu, IPDC Bali. Sebagai satu kawasan. Ini terus berlanjut. Nah, tapi, di satu pihak lain juga adalah, melalui pendidikan Pak Ihan. Jadi, perguruan tinggi, perguruan tinggi pariwisata ini, kita anjur, bukan kita anjurkan, kita dengungkan, untuk mengambil, konsep sustainable tourism, masuk dalam kurikulum. UPH sudah, kita sudah bilang bahwa, sustainable tourism itu, masuk ke dalam, berbagai, apa, bahan tajian, semua mata kuliah. Nah, yang menyedihkan, karena gini, di kalangan pendidik pun, ada yang ngerasa, kayak misalnya, hotel. Saya pernah ada nanya, teman yang sudah cukup senior, di bidang pendidikan pariwisata, lalu tanya, Bu, Ibu menjalankan ini, nggak sustainable tourism. Oh, enggak, sustainable tourism itu kan punya destinasi, kita kan perhotelan, kita nggak ada urusan, mas sustainable tourism. Saya surprise, Ibu ini sangat senior loh. Karena kan sebenarnya, sustainable tourism itu basic, foundation. Jadi, kalau misalnya, seorang yang senior aja nggak tahu, apalagi yang junior-junior gitu kan, apalagi muridnya gitu. Padahal sekarang, hotel yang menjalankan konsep green hotel, yang menjadi bagian dari sustainable tourism, itu juga banyak, sudah melakukan. Nah, yang ini, jadi pendidikan itu penting. Lalu perang DMO itu juga yang akan dibangkitkan kembali, karena biar gimana juga dari daerahnya, dari komunitasnya itulah, yang pada akhirnya akan di, apa, yang harus secara mandiri melakukannya. Nah, DMO ini, Pak Ihan, kita ada satu hal yang menarik, dari pengalaman saya terlibat dalam berbagai proyek ini, kita melihat kalau, tempat-tempat yang berhasil, mandiri dan sebagainya, itu kalau mereka punya champion, punya leader. Punya orang yang ngotot, menjalankan ini. Jadi kalau nggak ada yang ngotot, udah begitu-begitu aja. Ada satu yang bagus ya, dari, apa, Tangkahan, pernah denger nggak Pak Ihan? Belum pernah. Tangkahan. Itu di Sumatera Utara, itu pernah ya Tiara ya, itu Sumatera Utara, berbatasan dengan Aceh hutannya, berbatasan dengan Liwuser, tempatnya gajah, konservasi gajah. Yang menarik, mereka itu dulunya adalah perambah hutan liar. Jadi, mencuri-mencuri kayu. Tapi sekarang mereka menjadi, apa, guardians untuk konservasi di daerah itu justru. Perubahan paradigma, karena ada leadernya Pak yang ngotot. Tentunya ada pendampingan ya, dari NGO, ada NGO yang mampu ke sana, tapi tanpa adanya leadership itu, itu kayaknya nggak bisa terjadi. Jadi memang, agi dibina nih, jadi Kemenparekraf, sedang mengidentifikasi champion-champion di daerah, untuk diberdayakan kapasitasnya gitu. Jadi diberikan bantuan. Jadi memang butuh, apa, komitmen, ya, butuh pendekatan, perubahan paradigma, itu penting. Ya, perubahan paradigma sih Pak itu kunci sih, bahwa pariwisata, seperti yang tadi Tiara juga ngomong, itu sebenarnya lapis kesekian, harusnya untuk ekonominya itu lapis kesekian. Tapi yang sekarang ada di paling depan itu kan, turism duit, lihat risetawan duit, gitu ya lainnya. Nah, itu yang nggak boleh, harus dirubah paradigma-nya. Oke. Tapi ini cukup menjanjikan ya, karena instrumen untuk mengukurnya ada, data mulai masuk, champion juga ada, awareness di kalangan pendidikan tinggi juga mulai, begitu ya. jadi dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa mengharapkan ya, ada kemajuan-kemajuan berarti ya. Oke. Terima kasih untuk, iya betul. Untuk obrolannya kami berterima kasih lagi ya, siapa tahu menjadi, apa, masukan berarti buat para pengusaha, maupun regulator yang bergerak di bidang pariwisata. Selamat malam, kita ketemu lagi di obrolan yang lain. selamat menikmati.